Indonesia bagian timur, terdiri dari banyak pulau-pulau yang mempesona dengan kekayaan alam dan hasil bumi. Namun, hal tersebut tidak diimbangi oleh pemerataan pendidikan masyarakatnya. Hal ini terjadi karena banyak sekali masyarakat Indonesia timur yang tinggal jauh di pedalaman, sehingga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Oleh karena itulah, Yayasan Rumah Junior terpanggil, untuk ikut ambil bagian dalam memajukan dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di Indonesia timur. Inilah yang dilakukan Yayasan Rumah Junior selama ini, dan inilah kondisi keadaan rumah-rumah masyarakat, rumah-rumah yang sangat-sangat sederhana. Dengan Yayasan Rumah Junior, mereka memiliki mimpi yang sangat luar biasa, mereka mempunyai cita-cita yang luar biasa, dan menurut saya tidak ada anak yang bodoh di Indonesia. Hanya saja mereka tidak mendapatkan kesempatan yang layak. Namun, ternyata tidak hanya sektor pendidikan saja yang harus dibangun, akan tetapi juga kemampuan sumber daya manusianya. Karena itu, Yayasan Rumah Junior juga aktif berkontribusi terhadap hal ini, dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat di pedalaman. Bersama Yayasan Rumah Junior, saya mendapatkan makna hidup yang lebih berantik, yakni mencerdaskan anak-anak di desa teknama, untuk meluarkan mereka dari ketidaktahuan, memberikan mereka ilmu, serta pendidikan yang nantinya dapat membuka luasnya mereka. Awalnya anak ini masih belum bisa berhitung, namun karena punya semangat yang gini untuk bersekolah di pauta lapan bangsa, kini anak ini sudah bisa berhitung dan bisa teradaptasi dengan teman-teman lainnya. Dan saya berharap ada banyak anak-anak yang seperti dia, yang memiliki cita-cita dengan dukungan sekolah dan fasilitas yang layak. Mari bersama-sama bergandengan tangan, baik dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan semua pihak terkait yang terbeban, untuk memberikan doa, daya dan dana, untuk membangun Indonesia Timur yang lebih baik. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam program Menuju Pembangunan 100 Sekolah di Indonesia Timur. Salam Peduli Indonesia! Terima kasih Bapak Mama karena sudah membantu kami, sehingga anak-anak kami sekolah dengan baik. Terima kasih sudah menonton! Masmur 91 Ayat 1-16 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akanku kenyangkan dia, dan akanku perlihatkan kepadanya, keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azuzah Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentakosta kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang, ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari satu abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencuruan roh kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 Peristiwa Penting Dalam Sejarah Kekristenan tercatat bahwa harian Los Angeles Times, hari Rabu, tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekan upacara-upacara paling fanatik, mengkotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akam pencurahan roh kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, roh kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentecostal. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentecostal ke-2. Setiap hari minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentecostal ke-3 adalah pencurahan roh kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat berubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan alat tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin! Haleluya! Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka, nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dasyat dari yang terjadi di Azusa Street, bukanlah klaim sepihak dari pihak kita. Melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut, dinyatakan tiga hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dasyat dari kegerakan Azusa Street. Yaitu, dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu, fokusnya bukan hanya terjadi satu tahun atau tiga tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan roh kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan roh kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan roh kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Brad Reed Trumanol dalam bukunya berkata, Konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan pentokosta kita, bahwa akan datang pencurahan roh kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan injil kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuayan untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan pentokosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah, utusan pentokosta ketiga, the messenger of the third pentokos dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Aku berjalan, kasihmu menerangi langkahku. Takut, 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 takut bimbang Karena ku tahu kau bersamamu Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup memulihkan hidupku Aku berserta ku percaya Hanya Yesus menolongnya setiap Mari kita menyatakan lagu ini Aku berjalan Kasihmu Kasihmu Menerah hilang keku Takut aku Takut bimbang Takut bimbang Karena Ku tahu kau bersamaku Kau lebih tahu Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku Kau lebih tahu Kulihkan hidupku Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Penolong yang setia Kau lebih tahu Kau lebih tahu Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup Pulihkan hidupku Ku berserah Ku berserah Dan ku percaya Kau bergaya Hanya Yesus Menolong yang setia kan Yang terbaik bagiku Kau terbaik bagi diri, Kau lebih setahun, Kulihkan hidupku, Hanya Yesus, Kau lebih tahu yang terbaik begitu Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Kau bersalah, ku mencayang Hanya Yesus menolongnya setia Hanya Yesus menolongnya setia Hanya Yesus menolongnya setia Hanya Yesus Hanya Yesus Hanya Yesus Hanya Yesus Singkatakan untuk anugerah ini Terima kasih Ya Tuhan Tidak ada yang lebih indah Daripada kami berada di dalam pelataran hadirat Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dan kami sungguh percaya Anugerah Tuhan akan terus bekerja Di saat firmanmu diberitakan Setiap kami yang namanya tercatat Di dalam buku kehidupan di surga Kami akan membuka hati kami Kami akan membuka telinga rohani kami Untuk menerima firman Tuhan Dan hati kami Memuliakan firman itu Dan hati kami Terbuka untuk kuasa firman Terbuka untuk kuasa roh Tuhan Lawat setiap kami Biar di dalam pemberitaan firman Tuhan ini Kami berjumpa dengan Tuhan Kami rasakan hadirat Tuhan Di dalam pemberitaan firman Tuhan ini Oh haleluya Terima kasih ya Tuhan Kami lapar Kami haus akan firmanmu Dalam nama Yesus Kami siap untuk diberkati Yang siap untuk diberkati firman Tuhan Katakan amin Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Haleluya Haleluya Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih Shalom Puji Tuhan Nah hari ini kita akan berbicara tentang Sekali selamat tetap selamat Benarkah demikian tanda tanya Sekali selamat tetap selamat Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Keselamatan itu adalah Masalah hidup dan mati Keselamatan itu kita jalani Dengan banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita Kalau kita mau periksa hati kita sungguh-sungguh Kita mungkin bertanya Keselamatan itu apakah on off ya Kalau saya lagi on fire Keselamatannya kuat Kalau saya lagi gimana gitu Itu hilang itu keselamatan Apakah begitu? Apakah keselamatan itu sifatnya mudah-mudahan Mudah-mudahan nanti saya ketemu dengan Tuhan Yesus Mudah-mudahan saya sampai di surga Kita berpikir Bahkan nanti jam 4 sore pun kita gak tahu hujan atau enggak ya Kadang-kadang ada ramalan tapi sering leser ramalannya Apalagi kita ngomongin keselamatan nanti Ketemu dengan Tuhan nanti di surga Apakah itu mudah-mudahan? Apakah itu tidak pasti? Kalau keselamatan itu bisa hilang Waduh, gimana dong? Berarti tidak ada kepastian di dalam kehidupan saya Berarti saya jalani keselamatan itu dengan ketakutan Dengan kecemasan Nanti jangan-jangan hilang Nah pertanyaan-pertanyaan ini Saya yakin kita semua miliki di dalam hati kita Dan karena keselamatan adalah masalah hidup dan mati Maka kita harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini Nah saudara saya mau bilang yang pertama Untuk menjawab semua pertanyaan itu Saya mau katakan bahwa keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Adalah keselamatan yang kokoh Katakan sama-sama Kokoh Keselamatan kita di dalam Tuhan adalah keselamatan yang kokoh Berikan tepuk tangan buat Tuhan Kok bisa kokoh? Karena keselamatan terutama Bergantung kepada siapa yang menyelamatkan kita Meskipun kita ada andil ya Kita harus menerima dengan iman Tapi keselamatan terutama bergantung kepada siapa yang menyelamatkan kita Dan keselamatan itu bisa kokoh Karena ada tiga pribadi ilahi Yang terlibat di dalam keselamatan kita Ada Bapak yang meneguhkan kita Ada Kristus atau anak yang menjadi perantara kita Dan ada roh kudus yang tinggal dan diam di dalam kita Saudara jadi keselamatan adalah sebuah hal yang kokoh Karena ada ala tritunggal Jadi saya mau bilang Saya mau kasih peringatan Kalau iblis pengen coba-coba goyang keselamatan kita Yang pertama dia akan lakukan adalah Dia goyang tritunggal Dia akan buat ragu-ragu Dia akan buat anak-anak Tuhan tidak mengenal siapa itu tritunggal Mungkin iblis akan bisikin begini Di hati orang-orang yang ragu-ragu ya Mau tritunggal, mau duitunggal, mau ala yang ini, mau ala yang ono Semua sama Semua jalan menuju Roma Banyak jalan menuju Roma Sama semua Mulai ragu-ragu kan Tapi saya mau bilang betapa pentingnya ini Kita mengenal tritunggal itu Bukan hanya sekedar teori Iya sih pak Kita jadi orang Kristen Katanya Tuhan kita itu tritunggal Dan kalau kita tidak percaya tritunggal Kita sesak Wah kita tahu teorinya nih Tapi kita tidak pernah benar-benar merasakan Benar-benar mengalami Apa yang tritunggal kerjakan di dalam kita Terutama terkait dengan keselamatan kita Jadi kalau kita melihat bahwa Bapak meneguhkan kita Kristus menjadi perantara kita Dan roh kudus diam di dalam kita Yang artinya keselamatan kita menjadi kokoh Itu berarti tritunggal bukan hanya teori Bukan hanya pengetahuan di kepala Bukan hanya pengetahuan untuk pengetahuan alkitab Pengetahuan teologi Tapi saya mau bilang Pengenalan kita akan ala tritunggal Itulah yang membuat keselamatan kita kokoh Yang bersyukur kita punya keselamatan yang kokoh Mari berikan tepuk tangan Jadi mari kita ambil waktu sejenak Untuk mengenal ketiga pribadi tritunggal ini Satu Allah yang Esa Yang kita kenal di dalam tiga pribadi Yang pertama Apa yang Bapak lakukan terkait dengan keselamatan kita Bapak meneguhkan kita semua Satu Korintus 1 ayat 8 dan ayat 9 katakan begini Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya Ia yang akan menguatkan kita Bukan di tengah-tengah perjalanan lalu stop Tetapi sampai kepada garis finish Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Pada saat Tuhan datang Kita tidak bercacat Kenapa? Karena ada Bapak yang meneguhkan kita Sampai kepada kesudahannya Nah karena itu Sudara di dalam ayat 9 dikatakan Allah yang memanggil kamu Kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita Adalah setia Allah Bapak setia Dia pertama-tama panggil kita Dia pertama-tama pilih kita Tapi dia tidak stop hanya dengan memilih dan memanggil kita Dia meneguhkan kita Dan membawa kita sampai kepada titik akhir Jadi tidak ada keselamatan yang mudah-mudahan Karena kita punya Bapak yang meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Haleluya Saudara saya sempat sebelum kenal Tuhan Yesus Saya orang yang cari Tuhan Tapi waktu itu belum ketemu dengan Tuhan Yesus Sampai usia 27 tahun baru kenal Tuhan Saya pikir kenapa ya? Kenapa begitu? Rupa-rupanya saya punya sebuah anggapan yang salah Saya pikir kalau kita pengen beriman kepada Tuhan Kalau kita pengen punya hubungan dengan Tuhan Maka Tuhan itu kayak pager Kita harus lompatin pager itu Supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan Kita harus punya upaya yang cukup hebat untuk bisa lompatin pager dan ketemu dengan Tuhan Jadi keselamatan atau yang namanya ketemu dengan Tuhan itu berbicara tentang upaya manusia Upaya saya untuk menggapai Tuhan Betapa salahnya itu Saudara Saya mau bilang kalau agama-agama adalah upaya Allah Upaya manusia menggapai Allah Tapi kekristenan bukan seperti itu Kekristenan adalah upaya Allah untuk menggapai manusia Karenanya Bapak yang penuh dengan kasih itu merelakan anaknya yang tunggal untuk mati buat kita Dan sang anak dengan taat melakukan kehendak Bapaknya Dia mati di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya dan dia membenarkan kita Kekristenan bukan tentang manusia menggapai Allah Tetapi kekristenan adalah upaya Allah untuk menggapai manusia Yang bersyukur boleh katakan amin dan berikan tepuk tangan buat perbuatan yang ajaib yang seperti itu Saudara Jadi bukan kita yang pilih agama, pilih Tuhan gitu ya Tapi Tuhan yang pilih kita dan panggil kita Dan karena itu keselamatan kita kokoh Keselamatan kita kokoh Juga karena kita punya Tuhan Yesus ala anak Yang menjadi perantara kita Ibrani 7 ayat 24 sampai dengan ayat 25 Katakan begini Tetapi karena ia tetap selama-lamanya Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain Ayat ini mau bilang bahwa Yesus adalah imam Seorang imam sampai selama-lamanya Imam itu apa sih? Imam itu adalah seorang satu sosok pribadi Yang menjadi jembatan antara umat Allah dengan Allah Di tengah-tengahnya ada imam Sudara karena itu kita ingat di dalam perjanjian lama Kalau orang Israel gitu ya Mau ketemu dengan Tuhan Gak bisa langsung Ketemunya lewat imam Karena imam kalau dia mau masuk ke ruang Maha Kudus Di mana di ruang Maha Kudus ada tabut yang melambangkan kehadiran Tuhan Yang melambangkan Tuhan ada di situ Ditabut di ruang Maha Kudus Imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus Selalu bawa tutup dada disitunya ada 12 batu Kenapa 12 batu? 12 suku Israel Jadi si imam membawa umat Tuhan secara simbolis di dalam dadanya Untuk menghadap kepada Tuhan Itulah pekerjaan seorang imam Nah karena itu ayat 25 katakan begini Karena itu karena Yesus adalah imam sampai selama-lamanya Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Kenapa keselamatan kita sempurna? Kenapa keselamatan kita bukan keselamatan yang on off saudara? Kenapa sempurna? Karena kita punya pengantara dan dia namanya Yesus Kita berikan tepuk tangan buat pengantara kita Imam besar agung kita namanya Yesus Oh haleluya Keselamatan kita sempurna karena kita punya pengantara Dan dia ada di surga dan namanya Tuhan Yesus Saudara Kita bersyukur untuk ini Keselamatan kita menjadi kokoh karena ada Bapak yang meneguhkan Keselamatan kita kokoh karena ada Yesus yang menjadi pengantara kita Dan keselamatan kita kokoh karena ada roh kudus yang diam di dalam kita Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 Meminta kepada Bapak Bapak tolong nanti aku akan naik ke surga Dan aku tidak mau murid-muridku ini sendirian Bapak tolong kirim penolong yang lain Nanti aku naik ke surga maka penolong ini akan turun Untuk apa penolong yang lain itu turun? Untuk menyertai kamu selama-lamanya Untuk menyertai para pengikut Yesus Murid-murid Yesus Selama-lamanya Saudara Selama-lamanya Bagaimana dia bisa menyertai kita sampai selama-lamanya Saudara Kalau kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk punya pasangan hidup Kita dengan pasangan hidup kita mungkin akan tinggal bersama-sama di bumi ini 50 tahun udah golden wedding tuh ya 60 tahun udah hebat 70 tahun udah wow gitu ya Kalau kita punya masa hidup 70 tahun bersama dengan pasangan itu udah hebat banget Tapi saya mau bilang begini Ada satu yang berserta dengan kita Bukan 60 tahun, bukan 70 tahun, bukan 100 tahun Tapi selama-lamanya Dan namanya adalah roh kebenaran Atau roh kudus Bagaimana dia bisa menyertai kita selama-lamanya Baik senang maupun susah Baik ketika diberkati Maupun ketika dalam pencobaan atau ujian Selama-lamanya dia bisa menyertai kita Bagaimana dia bisa melakukan itu Nah saudara Ayat 17 kasih jawaban Dia akan diam di dalam kamu Roh kudus kata Tuhan Yesus Akan diam di dalam kita Kenapa Tuhan Yesus bilang roh kudus Akan diam Akan Karena pada waktu Yesus mengucapkan ini Yesus belum naik ke surga Dan roh kudus belum dicurahkan Karena itu Yesus kasih janji sama murid-muridnya Nanti roh kudus yang akan turun setelah aku naik ke surga Dia akan diam di dalam kamu Jadi izinkan saudara-saudara Siang hari ini saya ucapkan firman Tuhan ini Saya ubah sedikit Saya akan bilang begini Bukan lagi roh kudus akan diam di dalam kita Saya mau bilang di dalam nama Yesus Roh kudus sudah diam di dalam kita Mari kita berikan tepuk tangan buat roh kudus Dia sudah diam di dalam kita Saudara Dan kalau hari ini ada Saya yakin di dalam salah satu pergumulan kita Pergumulan yang terberat adalah Dimana Tuhan ketika saya menderita Dimana Tuhan ketika saya diuji Kok saya datang ke gereja Saya gak rasain apa-apa Tapi saya dengan jujur saya mau bilang Tadi hadirat Tuhan di tempat ini luar biasa Yuk yang setuju dengan saya Berikan tepuk tangan Bener gak saudara Wow Sungguh indah Tuhan itu Nah saudara Kalau ada saudara-saudaraku yang mungkin sulit Merasakan kehadiran Tuhan Saya ingat kebenaran ini Roh kudus sudah diam di dalam kita Dan biarlah firman Tuhan ini Membangkitkan iman kita Dan lewat iman itu Kita sungguh merasakan Tuhan hadir bersama dengan kita Dimanapun kita berada Wow ini luar biasa Keselamatan kita bukan on off Keselamatan kita bukan mudah-mudahan Kalau bisa hilang berarti tidak ada kepastian Enggak begitu saudara Keselamatan kita kokoh Karena ada Allah Bapak Anak dan roh kudus Akan tetapi Saudara bagaimana dengan Kenyataan hidup Dimana kita melihat ada orang-orang yang Berpindah iman Yang tadinya iman di dalam Yesus Kemudian beralih kepada iman yang lain Pindah perahu Pindah iman Itu kenyataan hidup Kok bisa ada orang yang seperti itu Padahal Bukankah tadi ada Allah Bapak Allah anak Allah roh kudus Yang membuat keselamatan kita kokoh Apa yang terjadi Nah saudara Kita masuk ke bagian yang agak sulit ini Alkitab Memperingatkan kita Adanya Murdhad Penulis kitab Ibrani 2000 tahun yang lalu Kita tidak tahu siapa Penulis kitab Ibrani ini Tapi 2000 tahun yang lalu Dia sedang berbicara kepada jemaat Tuhan Dia panggil jemaat itu sebagai Saudara-saudara Yang artinya Sesama orang yang percaya kepada Tuhan Dan si penulis kitab Ibrani Ketika dia berbicara kepada jemaat Tuhan Dia katakan Waspadalah Waspada Betul Keselamatan kamu di dalam Tuhan Allah Bapak Anak dan roh kudus itu kokoh Tapi kamu harus waspada Kenapa harus waspada Karena kita lihat Ada orang Yang hatinya jahat Dan yang tidak percaya Oleh karena ia murtad Dari Allah yang hidup Kita harus waspada Karena yang namanya murtad itu Kenyataan hidup Kita tidak bisa tolak itu Kita tidak bisa sangkal itu Tapi yang lebih penting adalah Kenapa bisa ada orang yang tadinya percaya Menjadi tidak percaya Yang tadinya hatinya dipenuhi dengan kebaikan Dari Allah Bapak di surga Sekarang hatinya menjadi jahat Menjadi murtad Kenapa ini bisa terjadi Saudara Alkitab kasih peringatan Waspada Dan kemudian Penulis kitab Ibrani menjelaskan Jangan ada di antara kamu Yang menjadi tegar hatinya Karena tipu daya dosa Nasihatilah seorang akan yang lain Setiap hari Bukan supaya jadi sok ngeguruin Gitu ya Nasihati seorang dengan yang lain Supaya apa? Supaya jangan ada orang Yang menjadi tegar hatinya Karena tipu daya dosa Nah saudara Ternyata kemurtatan terjadi Karena tipu daya dosa Dosa itu menipu Dosa itu menjerat Dosa itu mengikat Ketika orang Nyobain dosa Dan kemudiannya mulai berpikir Karena ditipu oleh dosa ya Kamu gak apa-apa Tenang aja Bapak kamu di surga Maha pengampun Maha penyayang Kamu anaknya kan Pasti Bapak akan selalu Terima kamu Apapun dosa kamu Jangan khawatir Memang betul kita anaknya Memang betul dia Bapak Yang penyayang Dan maha pengampun Tapi perhatikan baik-baik Ketika dosa menipu kita Seperti itu Apa yang terjadi Alkitab bilang Pada saat Ditipu oleh dosa Maka hati menjadi tegar Hati tegar artinya apa? Semakin sulit Minta ampun Hati keras artinya apa? Semakin tidak bisa melihat Bahwa dia salah Hati yang tegar artinya apa? Semakin sulit Untuk dia datang Kepada Bapak Dan berseru Bapak ampuni saya Sulit Dan kalau ketegaran hati ini Mencapai titik puncak Maka orang itu Sudah gak mungkin Bisa bertobat Orang itu Sudah tidak mau Lagi ketemu Dengan Tuhan Dan karena itu Kita sekarang mengerti Kenapa penulis Kitab Ibrani bilang Was Padalah Saya mau Saudara coba cek Sekarang hati Masing-masing Masih ada gak Keinginan Untuk bertobat? Masih ada gak Jeritan hati Yang berkata Bapak aku dosa nih Masih ada gak Tuhan Yesus ampuni saya Kok telah mati bagi saya Saya hari ini masih hidup Dalam dosa Masih ada gak Hati yang seperti itu? Kalau masih ada Bersyukur Itu artinya Hatinya belum keras Masih bisa ketemu dengan Tuhan Masih bisa mencari Bapak Dan meminta pengampunannya Mari kita berikan Tepuk tangan Buat Bapak yang seperti itu Yang memberikan kepada kita Kesempatan yang luar biasa Untuk bertobat Dan memberikan kepada kita Hati yang lembut Untuk menerima nasihat Untuk ditegur Sehingga hati kita Tidak menjadi keras Waspada Sudara Terhadap yang namanya Murtad Oke Keselamatan kita Kokoh Bukan mudah-mudahan Bukan on off Tapi murtad Bisa terjadi Waspadalah Tapi bukan Supaya kita jadi hidup Aduh bisa murtad Nanti gue murtad Nanti enggak Enggak begitu Apa yang kita lakukan Sudara Ketika kita tahu Bahwa keselamatan kita kokoh Yang kita lakukan adalah Bergerak Maju Di jalur Atau rel yang Tuhan Telah tetapkan Tuhan udah kasih alkitab Sama kita betul Tuhan juga udah kasih gereja Sama kita betul Ya ada banyak gereja Selama bukan gereja yang sesat Ada banyak Tuhan kasih rumah sama kita Tuhan kasih komunitas Ruhani sama kita Selama kita ada di rel itu Dan terus bergerak maju Kita jangan terlalu paranoia Aduh gue bisa murtad Aduh gue bisa murtad Enggak begitu sudara ya Saya punya perumpamaan Sudara Kalau Kita mau Ke Surabaya Lewat Gambir Ke Pasar Turi Naik kereta api Maka yakinlah Kalau kita punya tiket Lalu naik kereta api Dan kita akan Yakin kereta api itu Jalurnya Dari Jakarta Ke Surabaya Yakin kita akan sampai Betul enggak sudara Betul Kereta api itu Tidak akan tiba-tiba Pindah rel Tiba-tiba ke arah Bandung Ke arah Sukabumi Oh enggak Kalau begitu itu kereta yang salah Kita tidak naik kereta yang salah Kita naik kereta yang benar Kereta di dalam Nama Tuhan Yesus Nah satu-satunya Kemungkinan Orang tersebut Dari Jakarta ke Surabaya Tidak sampai ke kota Surabaya Adalah di tengah-tengah perjalanan Kereta api itu mungkin berhenti di kota Semarang Dan kemudian dia turun Dia berubah pikiran Saya enggak mau ke Surabaya Saya mau nyimpang ke Semarang Dia turun dari kereta itu Dan dia tidak akan sampai ke Surabaya Jadi ilustrasi itu Biarlah mengingatkan kita Untuk kita bergerak terus maju Mengenal dan menyadari Membangun hubungan dengan Allah Bapak Anak dan Roh Kudus Allah itu ada di pihak kita Siapa yang akan lawan kita Allah ada di pihak kita Allah kita bukan Allah yang cari-cari dosa Kalau hari ini masih ada yang berpikir Allah adalah seorang spectator Dia cari-cari gitu Kalau kita dosa ditangkep Kamu bikin dosa hari ini Gue tangkep Salah itu gambaran yang salah tentang Tuhan Kalau ada gambaran bahwa Allah tidak terlibat Di dalam penderitaan kita Dia Allah ada jauh banget di surga Dia besar, dia mulia Kita kecil, kita ada di bumi Antara bumi dan surga jaraknya Jutaan tahun cahaya Jauh banget Itu salah saudara Allah kita adalah Allah Immanuel Dia merasakan kelemahan kita Dia merasakan penderitaan kita Dia merasakan apa yang kita rasakan Itulah Allah kita Ayo bangun hubungan Supaya jangan sampai kita salah mengenal Allah kita Yang mau katakan amin saudara Bangun hubungan dengan Tuhan secara vertikal Bangun hubungan secara horizontal Tidak ada orang Kristen yang hidup hanya vertikal doang Tapi juga horizontal Karena itu Ibrani 10 ayat 25 Katakan begini Jangan sampai Kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Kenapa di ibadah? Kenapa ada komunitas iman? Kenapa ada yang namanya kul? Saudara Supaya kita tidak hidup hanya horizontal Karena hidup yang horizontal Hidup yang mengenal Allah Selalu akan disertai dengan Hidup yang Oh sorry Hidup yang vertikal Akan selalu disertai dengan hidup yang horizontal Tidak ada Pertumbuhan rohani Tidak ada tadi Orang yang akan mencegah kita punya hati yang tegar Kalau kita tidak hidup Di dalam komunitas iman Saudara saya punya Jemaat yang kami layani Di Tangerang Keluarga ini Datang ibadah Tapi saya perhatikan Yang datang hanya Sang istri Kok suaminya tidak datang? Beberapa tahun kemudian Datang sekarang Suami dan istri Wah saya bersuka cita Sekaligus saya bertanya Wow ada apa yang terjadi nih ya Tiba-tiba sekarang suaminya Ikut di dalam ibadah Tidak lama setelah itu Suaminya minta waktu dengan saya Pak saya minta waktu untuk counseling Kami atur waktu untuk counseling Ketemu dengan dia Berbicara empat mata Dan dia mulai cerita Pak Saya ini Bandar judi Bandar judi bola Uangnya banyak Hartanya berlimpah Tapi di satu titik Dia merasakan dia perlu bertobat Jadi bertobatlah dia Dan dia tinggalkan itu profesi sebagai bandar judi Ketika dia bertobat Dan tinggalkan profesi bandar judi Penganiayaan Mengikuti dia Seluruh harta yang dia miliki Ya hasil dari itu Perjudian Itu di blok Diblokir Sama jaringan itu Ya Diblokir Dia gak bisa lagi Gak punya uang lagi Uangnya banyak Tapi uang itu Ditahan oleh Jaringan-jaringan itu Dia dianiaya Dia diancem Dan sebagainya Sudara Dan di tengah-tengah penderitaan itu Sudara Dia bertanya kepada saya Pak Yang saya lakuin ini Bener gak Pak? Atau saya cuma nekat-nekatan doang Bertobat tinggalin Pak bener gak yang saya lakukan ini? Aduh sambil hati saya hancur Saya bilang sama dia Pak yakinlah satu hal Yang Bapak lakukan Betul You are on the right track Kamu ada di jalur yang bener Lanjutkan Bertahan Kuat Jangan nyerah Dan setelah saya Akhiri Sesi konseling itu Saya bilang gini Bapak harus Hidup di tengah-tengah Komunitas yang baru Udah terima Tuhan sekarang Udah tinggalkan dunia yang lama Dulu tinggal di komunitas yang lama Komunitas judi dan segala macem Sekarang Bapak harus tinggal di dalam komunitas yang baru Jadi saya langsung telepon Saya cariin kulnya Saya teleponin gembala kulnya Tolong Pak Ini ada jiwa yang baru Dia belum punya keluarga rohani Tolong dia Bisa dimasukkan Kedalam Bagian dari keluarga rohani Di kul Tersebut gitu ya Jadi Masuk ke dalam kul Dia bertumbuh Dia mulai baca Alkitab Dan saudara Kalau orang yang baru bertobat ya Baca Alkitabnya itu Tiap hari Tapi sesungguhnya Orang yang sudah lama bertobat pun Harusnya baca Alkitab tiap hari juga ya Ada amin? Jadi bukan hanya yang baru bertobat Dia baca Alkitab tiap hari Gimana saya tahu sebagai gembala? Karena hampir tiap hari Dia nanya sama saya Pak artinya ayat ini apa? Pak artinya ayat ini apa? Tiap hari saudara ya Serama puluhan tahun jadi gembala Baru kali ini Saudara Tiap hari saya di WA Karena ada jemaat yang nanyain Karena dia tahu Saya juga ketua tim teologi Dia nanyain Apa arti ayat ini? Apa arti ayat itu? Tapi saya bersuka cita saudara Karena ada orang yang terima Tuhan Yesus Dan dia tahu Dia harus hidup di dalam komunitas rohani Ya Saudara saya mau bilang Saya bisa hari ini Seperti sekarang ini Karena dulu saya punya komunitas rohani Setelah saya bertobat Di jalan kejayaan Itu yang kejayaan yang itu loh saudara ya Kita berikan dulu tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Yuk saya ajak tim pujian penyembahan Bersama dengan saya saudara Dan saya ajak saudara boleh bangkit berdiri Bergerak maju Itu juga berbicara Saudara kita mau memuji dia Untuk karya keselamatannya yang luar biasa Dan untuk kuasanya yang menjaga kita Sehingga kita tidak tersandung Yudah 1 ayat 24 dan ayat 25 Kita boleh baca bersama-sama saudara Dua, tiga Bagi dia yang berkuasa menjaga Supaya jangan kamu tersandung Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda Dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang Esa Juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita Bagi dia adalah kemuliaan Kebesaran, kekuatan, dan kuasa Sebelum segala abad Dan sekarang dan sampai selama-lamanya Bersama-sama kita katakan Kita berikan tepuk tangan Oh Tuhan Yesus Thank you Jesus Ku cari wajahmu Tak bukan kasihmu Kau bukan Tuhan yang jauh dariku Terima kasih Tuhan Ku panggil namamu Ku dengar jawabmu Kau Tuhan Kau Tuhan yang selalu Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku Mari kita berikan tepuk tangan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau Tuhan yang selalu dengar Saudara boleh buka hati saat ini Ijinkan Tuhan jamah hatimu Dengan kuasa firman Kuasa ru Tuhan jama engkau Firmannya jama engkau Kepastian keselamatan itu Turun di dalam hatimu saat ini Dalam nama Yesus Engkau yang ragu-ragu Engkau yang cemas Engkau yang hidup dalam ketidakpastian Tuhan jama engkau Tuhan jama Tuhan jama Firman Tuhan jama engkau Kami buka hati ya Tuhan Kami buka hati Ya Tuhan Ya Tuhan Dan hambamu berdoa Siang hari ini Kalau ada yang hatinya keras Kami percaya Tuhan Ini belum selesai Belum selesai Tuhan masih sanggup jama semua hati orang yang ada di ruangan ini Tidak ada yang cukup keras untuk tidak dijama oleh Tuhan untuk tidak lagi bertobat Tidak ada yang sekeras itu Tuhan masih sanggup jama Tuhan masih sanggup lembutkan hati setiap orang di tempat ini Tuhan kami percaya Kami percaya kami percaya Kami percaya Kami percaya Tuhan Kami percaya Kami percaya Engkau indah Tuhan Selindah kau Tuhan Perlukan kasih dan sayang Kau tempat berhiburan Berlukan Mereka Berharga Sempur Silahkan kau Tuhan Berharga Berlindung Kau Suhan Tidak kuasa bagi semua orang yang memutuskan Kutu minyakkan Tuhan untuk kasih dan sayang Kau sempat menibu bagi setiap hati yang terluka Tidak kuasa bagi semua orang yang memutuskan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memutuskan Kau sumber kekuatan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memutuskan Kau sumber kekuatan Akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya Semua yang mencari katakan Amin Terima kasih